yes welcome back again to class invest teman-teman terima kasih sudah terus pantangin video-video dari class invest and jangan lupa untuk ikutin giveaway total hadiah 500.000 rupiah untuk dua orang pemenang lumayan buat investasi di konembi yang lagi booming teman-teman and kali ini saya akan membagikan berita untuk XRP ya di bulan Juli yang banyak good newsnya di tengah dia menghadapi krisis dengan gugatan SEC tapi dia merekrut salah satu petinggi di Mastercard and yes teman-teman sekarang kita ada di Ripple Twitter teman-teman ya jadi tweetnya itu dia sudah mengumumkan untuk merekrut sendiang ya sebuah ex dari pejabat Mastercard ya dan sekarang dia bergabung pada Ripple Managing Director of Europe teman-teman dan dia menjadi salah satu mitra kita terpercaya ya setelah kemarin di X Mastercard dan sekarang dia dipercaya untuk migrasi ke Ripple teman-teman untuk membantu dan sekalakan secara global dengan pelanggan baru dan meningkatkan transaksi likuat di kualitas di Ripple teman-teman dan ini merupakan pencapaian yang baik karena memang kita bisa lihat Mastercard adalah salah satu perusahaan keuangan yang membidangi tentang transaksi keuangan menggunakan Mastercard yang memang menggunakan uang fiat teman-teman dan sekarang pejabat Mastercard ini pindah ke Ripple untuk meningkatkan lagi penskalaan tentang transaksi likuiditas sesuai permintaan Ripple dan ini untuk meningkatkan dan membuat sebuah perusahaan Ripple semakin terpercaya semakin meningkat transaksinya dan semakin ekspansi ke beberapa negara teman-teman dan sini menurut saya dengan merekrut sebuah ex pejabat Mastercard ini meningkatkan membuat sebuah pengalaman baru mesti yang di dalam Ripple teman-teman kemungkinan dia juga bisa mengulik apa yang terjadi di masker di Mastercard untuk diimplementasikan di Ripple teman-teman dan ini good news dan good project juga untuk Ripple teman-teman jadi good for investment jadi kalau kalian punya Ripple atau XRP keep hold keep chuan keep invest in Ripple don't cut loss teman-teman ya di website Ripple dia sudah menulis sebuah welcome untuk Cindy yang akan karena Ripple dengan senang hati mengumumkan penunjukan Cindy yang sebagai managing director di Europe dan ini membuat pertumbuhan Ripple akan semakin cepat dan untuk membuat strategi ini baru di dunia cryptocurrency dengan decentralized finance yang tercipta di cryptocurrency teman-teman menurut saya fundamental Ripple sangat baik dia berani sekali merekrut orang-orang berjabat layan seperti Mastercard ya dalam mengembangkan layanan untuk membantu bank mengadopsi pembayaran menggunakan cryptocurrency atau jaringan blockchain Ripple teman-teman ini good for investment teman-teman ya salah satunya good news berikutnya adalah untuk XRP sendiri ya kalian bisa lihat XRP sendiri jumlah penggunaan karbonnya ini nomor dua ya teman-teman ya ini teririt ya teman-teman ya atau terefisien dibanding Visa dan Mastercard apalagi paper currency atau kertas uang kertas ya teman-teman ya jadi efensi penggunaan teknologi XRP dalam transaksi keuangan menggunakan XRP itu sekarang dia mencapai 0,0079 ya teman-teman dan ini menurut saya lebih irit dibandingkan Visa atau Mastercard teman-teman ini good news buat kalian teman-teman untuk kampanye pengkhidmatan energi di bidang cryptocurrency teman-teman dan satu lagi teman-teman untuk XRP Ripple dalam volume transaksi perdagangan cryptocurrency di Inggris di situs CTM.com yaitu data Apple menunjukkan volume transaksi di semua cryptocurrency telah melancarkan 16 kali lipat selama tiga bulan pertama di 2021 teman-teman ya dapat dipahami bahwa peningkatan besar volume XRP mencerminkan volatilitas yang dimasukkan dalam harga XRP di tengah keluhan kegagatan SEC terhadap Ripple Labs teman-teman dan ini merupakan big things banget ya ya teman-teman ya bahwa semakin besarnya transaksi menggunakan XRP ini mengindikasikan bahwa holder-holder XRP ingin membeli di harga murah pada saat bulan-bulan Mei Juni ini dan ini merupakan salah satu stimulus positif untuk XRP bisa to the moon dan menjadi great coin di coin market cap ya teman-teman ya oke teman-teman ya kalau kita lihat secara daily di XRP OSTD memang sekarang lagi sesi baris teman-teman bisa kalian lihat di sini ini adalah baris ya teman-teman ya karena memang dia pergerakannya sudah dibawa MA20 dan MA50 teman-teman kalau saya gambarkan sini ada pattern foul language ya teman-teman ya kalau misalnya dia breakout di trendline ini ini indikasi untuk menembus di 0,7 USD ya teman-teman ya untuk menguji lagi di area 1 dollar teman-teman ya karena memang sekarang masih di on trend dan apalagi sekarang lagi weekend jadi kemungkinan untuk take profit besar-besaran masih ada teman-teman jadi pastikan kalian tetap hold point XRP ini untuk jangka panjang untuk lakukan serok mungkin bisa lakukan serok bertahap ya teman-temannya jangan all-in tapi untuk fundamental seperti saya ceritakan yang tadi XRP ini good opportunity to invest teman-temannya kemungkinan kalau turun nah kemungkinan turun selanjutnya di 0,4 USD ya teman-teman kalau tiap break dia bisa di 0,8 USD atau 0,7 USD ada 1 dollar teman-teman jadi keep hold aja untuk XRP keep chuan keep invest and see you selamat menikmati